Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nanti kalian bilang My head, kepala saya My heart, hati saya My body, badan saya Are fresh, fresh, fresh Freshnya tiga kali ya Sudah paham? Understand? Understand? Yes? Oke, oke Nanti kalau saya lagi bilang understand Jawabannya itu adalah Yes? Kurang tepat Jawabannya adalah Understood Understood Understand? Yes, understood Oke, let's try Let's check it out How are you today? My head, my heart, my body Are fresh, fresh, fresh Oke, applause for all of you Today I see Saya lihat disini Banyak siswa yang hadir pada kalas hari ini Oke, mari kita coba menghitung dulu Let's count Dalam bahasa inggrisnya sudah pintar sama menghitung dalam bahasa inggris kan? Yang one, two, three, dan seterusnya Oke, sudah pintar? Oke Let's count start from you Oh, oke Ada berapa siswa? 23? Oke Masing-masing 23 apa? 20? 20 apa? Oke, 23 Oke Tadi Tadi kalian menghitung itu Adalah bagian dari pembelajaran yang akan saya berikan pada hari ini So Today We are going to learn about Ada yang tahu? Yes, that's right Angka Kalau bahasa inggrisnya angka apa? Number Yes, that's right Tapi Saya akan ubah sedikit namanya Yaitu Numeral Yes Numeral atau Angka Yes Disini kita akan belajar tentang Angka Tentunya Oke Di numeral itu Terbagi atas dua Ada Cardinal number and Ordinal number Cardinal number dan Ordinal number Oke Kamu yang di sana Numeral terbagi atas berapa? Oh, ada dua Apa? Coba sebutkan Yes Cardinal dan Ordinal number Ada yang tahu Kalau Cardinal number itu apa? Oke Cardinal number itu Adalah Angka Biasa Ada yang tahu Apa itu angka biasa? Oh, ya Angka biasa itu seperti Phone number Phone number Phone number You know Yes Itu adalah nomor Telepon Kalian semua disini Pasti punya nomor handphone Oke Angka dua itu Address 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 itu adalah Alamat Tapi disini misalnya Nomor rumah maksudnya Kan Di rumah kalian pasti ada nomor rumahnya Jadi kalau kalian nanti Mau sebutkan saya tinggal disini Nomor segini Kita menggunakan Cardinal number Oke Kemudian Kemudian Size Who knows What is size? Tidak ada There is no Kamu Nomor sepatunya berapa? You need three 23 Oh my god Oke Jadi Size itu adalah Ukuran Jadi ketika Kita mau menyebutkan Ukuran sepatu Ukuran baju Ukuran Celana Dan sebagainya Kita menggunakan Cardinal number That's right Oke Disini Di tangan saya Silahkan bagian ke teman-temannya dulu Oke Kalian sudah semua pegang tah Disini tangan saya ada Cardinal number Cardinal number Atau angka biasa Angka biasa seperti tadi Waktu kalian menghitung Kayak One Two Three Four Five Six Seven Eight Nine Ten Eleven Twelve Thirteen Fourteen Fif And seterusnya Fifteen Sixteen Seventeen And then Twenty Kalau ini Dua puluh Bisa bilang Kita bisa bilang Twenty Kita juga bisa bilang Twenty Twenty Twenty-one Twenty-two Twenty-three Dan seterusnya Oke Ini adalah contoh dari Cardinal number Atau angka biasa So Kalau misalnya kita Mau menyebutkan Nomor telpon Nomor telpon Misalnya 085 085 Itu Zero Eight Five Seperti itu Dan seterusnya Blah-blah-blah And then Kalau misalnya kita Menyebutkan Ukuran Sepatu saya Empat puluh Adalah empat puluh Siapa yang tahu The size of my shoes Is Bahasa ini Empat puluh Empat puluh Forteen Yakin Forteen Forteen itu Empat belas Yang empat puluh Adalah Forte Begini Kalau angka belasan itu Terakhirnya Menggunakan Teen Teen Seperti Kecuali angka 12 sama 11 sama 12 11 itu Eleven 12 itu Twelve Ini Eleven Dan Twelve Angka 13 Sampai 19 Menggunakan Teen Thirteen Fourteen Fifteen Sixteen Seventeen Eighteen Dan Nineteen Oke Kalau puluhan itu Puluhan Ada yang tahu Kalau puluhan apa Oke Kalau puluhan itu Terakhirnya Menggunakan T T T T T N Y Oke T N Y Misalnya Kecuali angka 10 ya Angka 20 Sampai 90 Menggunakan T Ditarahinnya Misalnya 20 20 30 40 60 50 70 Dan Seterusnya Seperti itu Kalau misalnya 91 90 Apa Jadi tinggal Angka 90 Digabung dengan Angka 1 90 Dulu apa Ya 90 Kalau 1 1 Jadi 91 Seperti itu Kalau kita Mau menyebutkan Angka Kemudian Ratusan Kalau ratusan Itu Thousand Thousand Misalnya Seratus Tinggal ditambah Satu Sama Thousand One Thousand Kalau Lima ratus Ada yang tahu Ya Kalau lima ratus Itu tinggal ditambahkan Bahasa Inggris Angka lima Dengan Kata Thousand Five thousand Seperti itu And then We move to the Ribuan Kalau ribuan One hundred Yes Oh Mohon maaf Ternyata Kamu Pintar ya Ternyata Ini terbalik Guys Ini terbalik Oke Disini Di ratusan Itu Seharusnya One hundred And Ribuan Itu One thousand Oke Misalnya Tadi Kalau Seratus One hundred Two hundred Three hundred Four hundred Dan seterusnya Kalau ribuan Itu Thousand Jadi begini Terbalik ya Yes Kumpung ada teman kalian tadi Yang Tintar Thousand Thousand itu Ribuan Seperti One thousand Two thousand Misalnya Saya punya uang Sepuluh ribu Masa bisa sepuluh ribu apa? Sepuluh dulu Kita Bilang dulu Angka sepuluh Sepuluh apa? Yes Ten Kemudian ditambah dengan Thousand Berarti Ten thousand Seperti itu Kemudian jutaan Kalau jutaan itu adalah Million Million Bukan miliar ya Tapi Million itu adalah Jutaan Jadi jangan salah lagi Kalau misalnya nanti Ada yang bilang I have money One million Berarti itu hanya Satu juta Bukan satu miliar Oke Seperti itu Kalau miliar Ada yang tahu Kalau miliar Yes Billion Billion Ini hampir sama dengan jutaan tadi Kalau miliar itu adalah Awalnya huruf B Kalau jutaan itu Awalnya huruf M Yes That's right Jadi kalau misalnya Lima miliar Jadi angka lima Dan ditambah dengan kata Billion Berarti Five billion Seperti itu Jadi Kalian semua sudah pahamkan mengenai Cardinal number Oke Itu adalah angka biasa Jadi seperti itu Sudah tahu penggunanya Dibalasan ada tin Puluhan ada tin Ratusan ada hundred Ribuan ada thousand Jutan ada million Miliar Miliar ada billion Seperti itu And then Kita pindah yang kedua Kalian tahu yang kedua apa? Yes That's why It's Ordinal number Ordinal Number Kalau ordinal number itu apa? Ada yang tahu Bilangan caca Itu matematika Oke Ordinal number itu Adalah Bilangan Ber Apa namanya itu? Bertingkat Yes Bertingkat Bukan bilang Angka satu bertumpu Dua, tiga, empat, lima Bukan ya Bilangan bertingkat itu Maksudnya Pertama Kedua Ketiga Keempat Seperti itu Sebelum kita ke contohnya Kita lihat bagaimana itu Ordinal number Kita harus tahu dulu Ordinal number itu digunakan untuk apa? Seperti itu Ordinal number itu digunakan ketika kita ingin mengucapkan Date Date itu apa? Yes Tanggal Kita ingin mengucapkan tanggal Misalnya tanggal dua belas Begitu Sebelas dan sebagainya I was born Tanggal segini-segini Nanti contohnya ya Kemudian itu Rank Rank itu adalah Ranking Atau peringkat Peringkat satu Peringkat dua Peringkat tiga Peringkat empat Siapa yang peringkat satu Disini? Oh kamu ya? Ya ternyata kamu memang pintar And then Floor Floor Ada yang tahu What is floor? What is floor? Yes Hampir Floor itu adalah Lantai Maksudnya Apartment atau hotel itu Ada kan Bangunannya bertingkat Berarti Lantai satu Lantai dua Lantai tiga Ketika kita ingin mengucapkan lantainya Atau menyebutkan Kita berada di lantai berapa Kita menggunakan Floor Seperti itu Dan seterusnya Oke Tadi Di baliknya Itu tadi yang telah saya bagikan Ada Ordinal number Oke Ordinal number Disini Yang pertama itu Mungkin kalian sudah sering melihat kan Itu angka-angka yang ada Rup kecil di atasnya Kalian penasaran toh Itu ada ST ND RD TH TH Apa itu TH sebenarnya Mungkin kalian penasaran tentang itu Ya inilah jawabannya Yang pertama itu Kalau ada ST di atasnya Berarti First First Kemudian ND itu Second Ini Terakhirnya Second And then Third 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 Ketiga Pertama Kedua Ketiga Kemudian keempat Four Kelima Fifth Sixth Seventh Eighth Ninth Tenth Eleven Twelve Thirteen Fourteen Twentyth Twenty-first Twenty-second Twenty-third Mungkin ada yang bertanya Kenapa Angka 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 12 13 Itu Tetap TH Tapi di angka 21 22 23 Itu First Second Enter Dia pakai Kan Ada yang bertanya Pasti Ini jawabannya Khusus untuk Bilangan Belasan Itu tetap Menggunakan TH 11 12 13 14 Sampai 19 Itu tetap Menggunakan TH Tapi ketika Sudah kebilangan 21 Sampai Seterusnya Itu Harus Menggunakan First Second And third Seperti itu Pertama Pertama Tadi Itu adalah ST Ini Yang kedua ND Yang ketiga Itu RD Yang keempat Itu TH Seperti itu Jadi Kalau misalnya 22 Berarti Twenty-second Seperti itu Kalau Ketika Kita mengucapkan Angka 20 Tetap Menggunakan Kardinal Number Tapi ketika Satunya Itu Menggunakan Ordinal Number 21 Dan sebagainya Seperti itu Misalnya Tanggal Tanggal Misalnya Kalau saya Saya lahir Tanggal 29 Januari Tahun 1999 Khusus Untuk Tanggalnya Saya Bulan Sama Tahun Itu Tetap Menggunakan Kardinal Number Tapi Kalau Tanggalnya Itu Menggunakan Ordinal Number Tadi Contohnya Saya Tanggal 29 I Was Born 20 29 January 29 January 1999 Seperti itu Saya lahir Tanggal 29 Januari Tahun 1999 Misalnya Tanggal 2 Berarti Misalnya 2 Agustus Berarti Apa Kamu Bukan 2 August Tapi 2 August Ingat Kita Menggunakan Ordinal Number Atau Misalnya Yang Ranking 1 Kalau Misalnya Kita Mau Bilang Saya Ranking 1 Kita Menggunakan I am The First Rank Saya Ranking 1 I am The Second Rank Saya Ranking Kedua I am The Third Rank Saya Ranking Kediga Seperti itu Dan seterusnya Lantai Ketika kita ingin mengucapkan Lantai Kita Menggunakan Ordinal Number Juga Misalnya Lantai 5 Berarti Kita Menggunakan The Fifth Floor The Fifth Floor Fifth Fifth Floor Ada Th Di Belakang Ini Saja Kuncinya Yang Kalian Ingat Yang Kalau Angka 1 Itu Atau Pertama Itu Pasti Menggunakan ST Angka Kedua Menggunakan ND Angka Ketiga Menggunakan RD Angka Keempat Menggunakan TH Keempat Dan seterusnya Sampai Sembilan Sepuluh Itu Oke Understand Jawabannya tadi Understand Apa Yes Understood So Itu materi Tentang Nomeral Nomeral Terbagi Atas Dua Ada Kardinal Dan Ada Ordinal Seperti Itu Oke Untuk Lebih Paham Lagi Let's Having Fun I Will Give You A Game About The Number About The Number Game Game Itu Is Three Six Nine Tiga Enam Sembilan Saya Namakan Game Yang Adalah Tiga Enam Sembilan Oke Kita Menggunakan Kalimat Kalimat Saja Kalimat Biasa Eh Angka Karinal Angka Biasa Seperti Itu Tiga Enam Sembilan The Rules Aturannya Seperti Ini Kalian ada 23 Siswa Silahkan Make A Big Circle Now Make A Big Circle Make A Big Circle Make A Big Circle Oke Finish Now Kalian Akan Menghitung Satu Sampai Seterusnya Oke Tapi Ketika Ada Angka Tiga Enam Dan Sembilan Tidak Boleh Angka Tiga Enam Dan Sembilan Itu Tidak Boleh Disebut Oke Jadi Kalau misalnya One Two Dan Saya mendapatkan Angka Tiga Berarti Saya tidak Sebut Tapi Saya bilang Wus Dan Sambil Melompat Oke Wus Begitu Misalnya Contoh Lagi One Two Wus Three Four Five Wus Seven Eight Wus Nine Eh Kalau Kalian Bilang Angka Tiga Enam Atau Sembilan Berarti Kalian Gagal Kalian Gugur Oke Paham Understand Understood Oke Let's Try Start From You Begitu Permainannya Oke Karena So I Hope All This Material For Today Materi Hari Ini Bisa Bermanfaat Bagi Adik-adik Sekalian Angka Ini Jadi Bisa Diterapkan Ketika kita Ingin Mengucapkan Angka Untuk Uang Dan Sebagainya Kita Bisa Menggunakan Semua Ini Jadi Tidak Semata-mata Kita Menggunakan Bahasa Indonesia Saja Ketika Kita Mengucapkan Angkanya Baik Angka Biasa Baik Angka Bertingkat Seperti Itu So Don't Be Sad To Speak And Always Practice 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 So Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh So